Sehari jelang lebaran menjadi hari yang penting bagi Gubernur Jawa Tengah. Usai Ganjar ditunjuk Megawati Soekarno Putri sebagai bakal calon Presiden 2024 dari Partai PDI Perjuangan. Apa saja cerita dibalik penunjukkan Megawati Soekarno Putri kami terhubung dengan baca pres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Minal Aydin Walvaizin, mohon maaf lahir batin. Ya selamat sore Mbak Sintia, maaf lahir batin juga. Maaf lahir batin. Pak Ganjar langsung saya mau mendiskusikan nih. Sebelum nama seorang Ganjar Pranowo disebut oleh Megawati Soekarno Putri. Bisa diceritakan ke kita seperti apa sih detik-detik proses di hari itu? Ya buat saya biasa saja itu. Karena tiba-tiba saya dipanggil terus kemudian saya menginap di batu tulis pagi harinya diumumkan begitu. Jadi sepertinya Ibu Mega sudah melakukan perhitungan-perhitungan ya dengan segala data, dengan komunikasi saya yakin itu dengan banyak pihak. Mungkin dengan doa-doa beliau dan sebagainya ya sehingga diumumkan. Sebenarnya sesederhana itu ceritanya. Jadi sehari sebelumnya dipanggil untuk ke batu tulis dan esok paginya nama Anda disebutkan oleh Megawati sebagai baca pres dari PDIP. Apa yang dibicarakan Bu Mega saat pagi itu ke Pak Ganjar sebelum nama Pak Ganjar diumumkan? Ya yang disampaikan tentu isarah bahwa besok mau diumumkan lalu kita diberikan ya semacam frame bagaimana kita harus menjalankan pemerintahan, PR-PR besar ketatanegaraan yang mesti dibereskan, PR-PR pembangunan kepentingan masyarakat, konstitusi yang sifatnya lebih general, yang sifatnya lebih konstitusional begitu. Pak Ganjar, ini kan Bu Mega juga menyebutkan bahwa ini adalah tugas seorang kader PDIP yang saat ini tugasnya tak hanya sebagai Gubernur Jawa Tengah tapi sudah menjadi baca pres dari PDIP. Tugas terbesar yang diamanatkan oleh partai seperti apa sih Pak Ganjar? Menjaga konstitusi dan kemudian melayani masyarakat. Menjaga konstitusi dan melayani masyarakat. Kalau sesudah pengumuman itu disebutkan pula Pak Ganjar juga sempat ngobrol dengan Pak Jokowi dan Bu Mega. Apa yang dibahas saat itu Pak Ganjar? Ya kalau dengan Pak Jokowi, dengan Pak Presiden lebih pada persiapan-persiapan teknis ya menjelang Ibu Mega menyampaikan itu kepada publik begitu. Sehingga perbincangannya lebih pada hal, nanti prosesinya seperti apa dan seterusnya. Karena saya juga hakul yakin beliau berdua pasti sudah berkomunikasi sebelumnya. Oke. Kalau saat obrolan perbincangan di pesawat selama kurang lebih 50 menit, bahas apa aja tuh Pak Ganjar? Oh iya. Ya tentu saja bicara politik mutakhir. Saya mendapatkan banyak cerita dari PRPR bagaimana dunia sangat berubah dan tentu saja disrupsi terjadi di mana-mana dan bagaimana negara kita merespon itu dengan menyiapkan beberapa poin-poin prioritas yang menjadi selesaikan. Ya bagaimana beliau bercerita, cerita panjang soal infrastruktur yang dikuatkan begitu, bagaimana kemudian komunikasi beliau dengan dunia-dunia luar, dan bagaimana kemudian industrialisasi untuk sebuah kemandirian dalam bidang ekonomi mesti diwujudkan. Dan tentu saja ini PR yang jalannya tidak mulus-mulus saja. Maka beliau ceritakan kepada saya kondisi-kondisi yang ke depan itu bukan cerita mudah, bukan cerita yang kemudian kita hanya duduk saja melaksanakan pekerjaan as usual begitu, tapi butuh ada sebuah tindakan-tindakan terobosan, inovatif, karena perubahan geopolitik dunia yang membuat Indonesia mesti meyakinkan dirinya dengan segala kemampuan dari anak-anak bangsa. Itu cerita besarnya. Cerita besarnya seperti itu secara garis besar mungkin ditujukan PR-PR. Tapi kalau untuk siapa figur yang layak atau pantas untuk mendampingi Pak Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden, ada disebut nama nggak Pak? Oh belum, ini kan baru awal ya partai menentukan sikap. Tentu saja berikutnya pasti nanti partai akan bertindak dan akan berbicara antar partai untuk bicara bagaimana pula kerjasama yang akan dilakukan. Terus ya tidak dipungkiri, pasti ada deal-deal politik yang itu bisa membuat kebersamaan, bisa berjalan seiring sejalan untuk menuju tujuan bersama itu. Dan itu diserahkan kepada partai. Maka karena ini lagi langkah awal, dalam waktu beberapa hari ini partai pasti akan mengambil sebuah tindakan-tindakan yang sudah direncanakan. Oke, diserahkan kepada partai. Tapi Pak Ganjar, kalau boleh milih, kan sudah disebut tujuh nama oleh Pak Jokowi. Secara pribadi mungkin Pak Ganjar ada pilihan nama di antara tujuh sosok tersebut? Pak Jokowi kemarin menjawab pertanyaan wartawan. Siapa Pak? Pak Jokowi kemudian melunch itu dari apa yang sering diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya tentu saja yang sering muncul di dalam survei-survei. Itu yang kemarin sebenarnya respon Pak Jokowi, jawaban Pak Jokowi. Dan saya kira dari tokoh itu atau di luar tokoh itu, saya kira banyak sekali kader-kader bangsa ini yang mumpuni untuk itu. Maka biarlah nama-nama itu muncul, tapi bagaimana penggodokannya nanti biar dilakukan komunikasi, assessment, sampai menuju keputusan oleh partai. Baik, Pak Ganjar sebelum saya lanjutkan dialog, saya ingin menampilkan ini ada pernyataan dari Sandiaga Uno yang menanggapi soal namanya yang disebut cocok menjadi salah satu bakal cawapres dari Ganjar Pranowo. Kita simak bersama. Tadi disampaikan juga Pak Jokowi, Pak Jokowi itu salah satu kandidat cawapres yang cocok untuk Pak Ganjar. Tanggapannya seperti apa? Ya tentunya Pak Presiden menyampaikan beberapa nama, namun saya ini bukan pada kapasitasnya. Yang kapasitas yang bisa menentukan ini Pak Maher dan para pimpinan partai politik. Bagi saya, saya akan terus berjuang untuk menghadirkan, menangkap aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi. Pak Ganjar, respon Anda terhadap pernyataan Sandiaga seperti apa? Iya, saya kira beliau bijaksana. Sama kan? Pasti akan ditentukan oleh partai. Karena inilah dalam sistem kepartain yang ada di Indonesia, maka kemudian partai pasti akan berkomunikasi setelah ini. Saya kira sudah benar pernyataan seperti itu, karena pasti kitalah bukan yang menentukan. Kecuali kita ketua partai, mungkin kita akan bisa menyampaikan itu lebih gamblang. Tapi kalau di BDI Perjuangan, enggak, sudah disiapkan timnya kok untuk itu. Oke, jadi sampai saat ini Pak Ganjar masih menyerahkan kepada partai, seperti itu ya Pak Ganjar ya? Oh bukan, bukan saya menyerahkan. Karena memang mekanisme kami internal di BDI Perjuangan seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa sebagai kader saya, dilahirkan di gembleng besar itu di partai ini, dididik begitu. Maka ada porsi-porsi yang kemudian kita bisa menyelesaikan satu persatu. Apakah yang ada di struktural, apakah yang ada penugasan di eksekutif seperti saya, di legislatif begitu ya. Sehingga porsinya sendiri-sendiri. Bukan semua diambil sendiri, tidak begitu. Kalau dipasangkan dengan Prabowo Subianto seperti apa? Pak Ganjar merespon ya? Ya, semua yang disebut oleh Pak Jokowi saya kira punya potensi yang sama. Tinggal nanti bagaimana kita memilah, memilih, berkomitmen, bersepakat, membangun konsensus. Saya kira yang mendekat, dicocok itulah kemudian akan dipilih. Saya bisa kok bekerja sama dengan banyak pihak begitu. Dan sudah terbiasa kami sering dibangun bagaimana interpersonal skill, bagaimana leadership, bagaimana communication skill, bagaimana team building, teamwork. Kami sudah diajari semua. Jadi kita mesti menyiapkan berbagai senario untuk bisa bekerja sama dengan siapapun. Pak Ganjar, ini kan sebelumnya Pak Hasto juga sempat menyebut kalau saat ini momennya lebaran. Nanti hari Senin akan disebutkan proses-prosesnya akan seperti apa? Ada bocoran tidak? Apa saja yang akan disebutkan oleh PDIP pada hari Senin besok? Nah, Sintia malah lebih tahu. Saya malah belum tahu itu. Jadi bocorannya ke kompas dulu ini. Nanti setelah ini saya telepon Pak Hasto lah. Oke, jadi dikabarkan memang hari Senin baru akan disebutkan proses-prosesnya seperti apa nih? Nah, Pak Ganjar, kalau boleh Pak Ganjar menyampaikan ke kami, apa sih kriteria ataupun visi-misi yang akan Pak Ganjar lakukan? Khususnya untuk pemilihan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar? Ya, tentu saja sevisi, semisi, seideologis ya. Bisa bekerja sama dan kemudian dari seluruh agenda persoalan bangsa kita sepakat untuk mengawal. Saya kira dalam bentuk besarnya itu. Itu yang menurut saya paling penting. Kalau sosoknya sendiri, apa yang diharapkan dari Pak Ganjar untuk mendampingi Pak Ganjar? Ya, sosok yang bisa bekerja sama, open-minded begitu ya. Dekat dengan rakyat ya. Terus kemudian orang yang kegeh pada, kokoh pada konstitusi. Yang kita harapkan kalau kemudian akan bisa membawa Republik ini tanpa sekat-sekat begitu ya. Sehingga tidak membawa isu-isu jargon-jargon yang kemudian menyakiti kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Agar kita bisa bersatu begitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan bakal calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Usai Jeddah tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, terima kasih Pak Ganjar sudah berbincang bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.